Persib Bandung lakukan penyesuaian dalam program latihan sepanjang berlangsungnya bulan Ramadan 1445 haji, penyesuaian tersebut, perihal waktu pelaksanaan. Di mana biasanya, Persib menggelar latihan pada pagi atau sore hari. Sebulan ke depan, tim Pangeran Biru akan melakukan latihan pada malam hari, setelah berbuka puasa dan bahkan seusai ibadah tarawih. Pelatih Persib, Bojan Hodak menjelaskan, penyesuaian latihan dilakukan, selain untuk memberikan kesempatan bagi para pemain muslim. Namun juga upaya adaptasi karena pertandingan di kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 akan digelar pada malam hari, karena nanti kami akan bermain malam hari. Jadi nanti kami juga akan berlatih di malam hari. Karena jika kami berlatih sore hari, pemain tidak dalam kondisi yang 100 persen. Ujarnya Senin, 11 Maret 2024, ia menuturkan penyesuaian jadwal tersebut telah disepakati dengan para pemain. Sehingga ia meyakini, para pemainnya akan tetap melakukan latihan secara maksimal. Persib Bandung dijadwalkan akan menggelar latihan perdana di bulan Ramadan 1445, Senin 11 Maret pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya akan memberi waktu kepada mereka untuk makan dan minum air, saat berbuka. Lalu dua atau tiga jam setelah itu, karena cairan mereka sudah kembali dalam kondisi normal, 100 persen. Jadi mereka bisa berlatih seperti biasanya di malam hari, ucapnya, Maung Bandung dijadwalkan akan melakoni dua pertandingan tandang dan satu kali laga kandang di bulan Ramadan 1445. Yang digelar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, setelah berhasil menaklukkan Persija Jakarta di laga terakhir, Persib Bandung kini bertahan di peringkat dua klasemen sementara dengan koleksi 51 poin dari 28 laga yang telah dilalui.